Intro Sering diperdebatkan, sebenarnya siapa Fir'aun yang ditenggelamkan di Laut Merah oleh Nabi Musa? Raja Mesir adalah penjahat utama dalam kitab keluaran, yakni kumpulan lima kitab Taurat. Berbeda dengan Fir'aun yang mengenal Yusuf, Fir'aun Musa itu gejam dan pendendam. Ketika Musa memintanya untuk membebaskan orang Israel, Fir'aun membuat para budak bekerja lebih keras. Identitas Fir'aun dalam kisah Musa telah banyak diperdebatkan. Tetapi banyak sarjana cenderung menerima bahwa Fir'aun yang berhadapan dengan Musa merupakan Raja Ramses II. Alkitab mendegaskan bahwa orang Israel akan membangun kota-kota persediaan Pitom dan Ramses untuk Fir'aun. Catatan-catatan Mesir mengkonfirmasi bahwa Raja-Raja dinasti ke-19, yakni sekitar 1293 hingga 1185 sebelum Masehi, meluncurkan program militer besar di Levan. Sebagai bagian dari upaya ini, Raja Seti I, yakni 1290 hingga 1279 sebelum Masehi, membangun kota Garnison baru yang menggantinya Ramses II, yakni pada tahun 1279 hingga 1213 sebelum Masehi, kemudian dipanggil sebagai Pirameses. Ramses II juga membangun kota kedua yang didedikasikan untuk pelindung pribadinya Atum yang disebut Per-Atum. Kedua kota ini sangat mungkin adalah Ramses dan Pitom dalam Alkitab. Asal Mesir dari cerita ini juga menekankan dengan nama Musa. Kitab Keluaran mengatakan bahwa namanya berasal dari bahasa Ibrani, kata kerja Mos, yang berarti untuk menarik keluar. Namun, Mos atau Moses juga sangat patronimik umum Mesir, seperti dalam Tut Moses yang berarti anak Tut. Akhirnya, referensi pertama untuk Israel muncul di Victoria Stella of Fir'on Maneptah, salah satu putra Ramses. Monumen ini bertanggal sekitar 1207 sebelum Masehi, yang menunjukkan bahwa kisah keluaran harus ditapkan dalam periode waktu sebelum masa pemerintahan Mbernetah, mungkin antara 1280 dan 1220 sebelum Masehi. Tidak ada catatan eksodus yang ditemukan di setiap prasasti Mesir. Di sisi lain, ada banyak catatan tentang pekerja imigran Semit di Mesir yang mungkin telah pindah kembali ke Suriah Kanan pada abad ke-13 karena berbagai alasan termasuk mungkin kebijakan keras Ramses untuk wajib militer. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton!